Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys apa kabarnya mudah-mudahan kalian selalu dalam kondisi sehat bahagia dan sejarah Oke guys kali ini aku ingin berbagi tentang bagaimana cara memilih lokasi untuk bisnis apotek kita guys jangan sampai kalian nanti udah modalnya sudah sudah siap dan lumayan cukup besar ternyata kalian nanti salah memilih lokasi apa saja tips-tips memilih lokasi untuk bisnis apotek kita simak terus video ini sampai akhir jangan lupa subscribe like share dan komen Oke guys Oke guys kita lanjut ya untuk memilih lokasi apotek jadi sebelum kita menentukan lokasi perlu kalian ketahui bahwa bisnis apotek itu unik guys uniknya kenapa ya karena dia itu bergantung kepada banyak hal untuk membukanya aku sudah pernah bikin video cara mengurus izin apotek yang terbaru jadi sebelum kalian menentukan lokasi yang tepat itu kalian tolong survei dulu pertama yang perlu disurvei adalah dinas kesehatan jadi bagaimana kebijakan dinas kesehatan setempat jadi kalau di Jogja ya di kota Jogja kalau kalian dimana itu Jakarta ya masuk Jakarta mana itu tanya kebijakan dinas di sana itu ada perbedaan apa enggak kalau misalnya nanti ada syarat misalnya Oh di daerah sini enggak boleh misalnya ini enggak semua daerah kayak gitu guys bolehnya di daerah yang yang lain nanti kalian baru survei ke daerah yang dibolehkan itu jadi jangan sampai nanti tiba-tiba kalian bu udah dapat tempat lokasi udah di DP eh pas ngurus ternyata enggak boleh itu kan emang-eman duit emang-eman guys jadi lebih baik survei dulu kalau misalnya di dari pihak dinas kesehatan enggak mempermasalahkan Oh boleh buka dimana saja boleh enggak ada batasan misalnya enggak harus di wilayah A atau wilayah B itu ya kalian baru baru nyari lokasi terus yang kedua tanya pengurus ikatan apotekar guys jadi apotek itu untuk mengurusin apotek itu salah satu syaratnya itu adalah rekomendasi dari pengurus ikatan apotekar Indonesia cabang setempat atau ya kalau setingkatnya tingkat kabupaten guys enggak sampai provinsi ada kebijakan khusus nggak misalnya kebijakan jarak Wow ampotek A sama ampotek B enggak boleh lebih enggak boleh kurang dari 500 meter misalnya ada itu guys daerah-daerah tertentu yang pakai kebijakan seperti itu tapi buka apotek enggak boleh mendekati apotek yang sudah ada minimal terus 500 meter nah pengalaman temanku udah hadung pada dapat tempat udah diukur katanya pas 500 meter tapi ternyata setelah diukur kembali sama pihak pengurus iai atau ikatan apotekar Indonesia cabang situ daerah situ katanya 500 meter kurang eh 30 cm akhirnya izinnya nggak keluar ya Nah itulah suka dikat dukanya guys jadi tolong sebelum kalian nyari lokasi survei dulu ya survei yang pertama adalah dinas kesehatan kemudian survei yang kedua itu ikatan apotekar Indonesia pengurus cari pengurusnya daerah mana biasanya apotekar sudah tahu jadi kalau kalian mau bikin apotek kalau kalian apotekar ya sudah gampang sudah tahu tapi kalau bukan apotekar ya tanya aja apotekernya itu pasti tahu itu pengurus apotekar di daerah situ itu dimana itu pasti tahu jadi itu dua kalau itu udah ketemu guys baru kalian nyari lokasi untuk apotek sebelum nyari lokasi aku ini lho apa ada beberapa tempat atau lokasi yang perlu dihindari untuk bisnis apotek guys ini berdasarkan pengalamanku ya mungkin kalian punya pendapat berbeda nggak masalah ini pengalamanku aja aku cerita kalau nanti bermanfaat silahkan diambil kalau nggak cocok dengan idemu gagasan nggak papa biasa aja karena pengalaman orang kan beda-beda yang pertama lokasi itu ya guys memilih lokasi itu jangan sampai itu di daerah yang eh di jalan jalur cepat guys misalnya apa ring road atau jalur yang cepat lah disitu jarang rumah penduduk itu indari kayak gitu walaupun disitu padet lalu lintasnya padet tapi karena itu jalur cepat jadi kemungkinan orang mau mampir ke apotek kita itu kemungkinannya kecil guys jadi kalau kau hindari jadi jalur cepat itu nggak iya nggak harus misalnya kayak kalau yang di Jogja itu dari dari jalan dari bandara itu ke arah tarat itu kan ada jalan apa itu kalau ke kanan nanti belok ring road timur ring road utara tayang lurus jalan Solo itu termasuk jalur cepat kalau menurut aku itu nggak cocok bikin apotek terus yang kedua ini tergantung apotekmu juga guys konsep apotekmu tuh seperti apa kalau konsep apotekmu itu swamedik ini yang kedua ini cocok yang kedua itu apa jangan dekat pasar guys aku pernah ya tuh pengalaman bikin apotek kimia farma ya apotek kimia farma buka di dekat pasar wah disini ya mainan mainan ini ya mainan harga guys harga bener-bener harus murah bentuknya harus apoteknya itu swamedik kimia farma nggak cocok kalau untuk kayak gitu jadi modelnya obatnya rajian kayak gitu akhirnya nggak nggak bertahan itu yang buka bukan aku itu guys yang buka perusahaan aku cuman ditempatkan disitu waktu itu cuman bertahan berapa ya kalau nggak salah 2 tahun ya 2 tahun rugi terus akhirnya aku disuruh bikin studi kelayakan untuk menutup apotek tuh jadi untuk menutup apotek pun perlu studi kelayakan guys jadi aku bikin studi kelayakan terus aku presentasikan di depan bosku bos ini nggak layak karena sampai kapanpun ini omsetnya segitu-gitu aja omset nggak sampai empat puluh juta padahal levelnya kimia farma guys jadi ruginya itu setahun ya ratusan juta guys ngenes kalau kalau perusahaan sebesar kimia farma sih ya mungkin masih kecil lah tapi kalau swasta ya nangis guys kalau kita sendiri nangis setahun rugi 100 juta atau 150 juta ini ya ngeri karena ruginya itu kan di luar modal kita loh guys jadi laporan rabah rugi itu kan jadi kerugian 150 juta misalnya ya modal kita berapa modal kita 300 juta 200 juta yuk banyak juga dihati-hati kalau konsep apotek kalian itu konsepnya seperti kimia farma saran saya jangan yang deket pasar tapi kalau apoteknya karena kosapnya swa medik atau modalnya langsung dikasih obat gitu ya bolehlah di jekat pasar oke itu guys jadi perhatikan hal itu terus yang berikutnya yang ketiga itu nyari lokasi itu jangan dengan nih guys asal murah atau asal gratis ini kebanyakan ya tak lihat-lihat ya apotek yang habis baru lulus kemudian bikin apotek di depan rumahnya padahal kalau kita perhatikan di depan rumahnya itu enggak strategis banget jalurnya masih sepi terus ya kurang bagus lah tapi karena ya itu tempatnya kita gratis terus nanti bisa ditungguin deket rumah karyawannya enggak perlu banyak-banyak tinggal kita aja sama saudara-saudara nah itu menurut aku guys menurut kalian bagus nggak apa-apa santai aja menurut aku kurang bagus udah kayak gitu karena apa ya kita kan bisnis buka apotek itu kan bukan hanya untuk kegiatan sosial bisnis nah bisnis itu harus ada hitung-hitungannya kira-kira komset yang bisa dihasilkan berapa gitu kan terus marginnya berapa biaya operasional berapa sehingga kita bisa kita dapat untuk berapa nah itu jadi kalau itu sudah berapa hal tadi yang perlu dihindari guys ada tiga ya yang keempat apa lagi ada nggak ya keempat ah belum ada terus yang bagus yang kayak apa lokasi itu pertama ya lokasi itu yang bagus harus deket dengan perumahan penduduk guys entah itu kampung apa perumahan paling bagus ya deket perumahan misalnya jalan kita itu jalur kita itu dilewati oleh beberapa perumahan yang padat penduduk itu pasti bagus guys apalagi kalau jalur kita itu jalur pulang wah stop guys maksudnya jalur pulang jadi kalau orang pulang ke rumah itu melewati apotek kita depan apotek persis jadi orang itu tinggal belok kiri nggak perlu nyebrang gitu nah wah itu strategis guys kamu cari itu lokasi yang kayak gitu itu mahal dikit nggak masalah guys jadi jadi orang pulang habis nyebut atau dari kantor langsung lihat kiri tuh apotek kita itu udah langsung tinggal sen kiri masuk kalau tidak perlu nyebrang itu top top mark on top jadi kayak gitu ada harus deket dengan perumahan penduduk terus yang kedua guys perhatikan juga ini guys dari sisi perizinan ya nanti itu khususnya aku udah bahas di videoku tentang perizinan apotek yaitu kelegalan surat-suratnya diskusnya IMP jadi sekarang masih pakai kayak gitu guys dan ke depan nanti nggak nggak pakai IMP lagi diperhatikan kalau kalian ngontrak atau nyewa Hai untuk ini IMP nya harus ada sertifikatnya harus ada itu biar untuk mantap lah terus perjanjian sewa menyewa terus ada itu itu tips memilih lokasi itu guys terus berikutnya lagi eh mungkin ini ya kalau kalian di jalur yang rame jalur rame tetapi mudah untuk parkir bukan ini jadi jalurnya itu rame terus tidak jalur cepat deket dengan perumahan penduduk Hai tapi parkirnya gampang jadi mobil itu boleh berhenti di situ di situ pakai nah itu bagus kalau nggak di jalur utama ya jalur nomor dua nggak apa-apa jalan raya yang nomor dua guys itu lumayan bagus nanti kalian survei aja lihat sehingga nanti terus jangan jangan jalur rame tapi di perempatan yang orang crowded banget susah bukan jalur cepat tetapi perempatan yang ini ini aja apa sense aja itu aja karena konsep apotek kedepan kan tidak hanya jualan untuk produk-produk untuk orang sakit aja tapi bener-bener produk untuk orang sehat orang menjaga kesehatan multivitamin dan lain-lain itu udah jadi backbone nya untuk kedepannya karena hanya untuk penyembuhan aja oke gitu ya Hai terus apa lagi guys itu aja yang utama kayak gitu nanti kalau ada tambahan tak tambahin oke guys itu dulu mudah-mudahan tips kali ini cara memilih lokasi untuk bisnis apotek kalian mudah-mudahan bermanfaat ada kurang lebihnya mohon maaf Assalamualaikum warahmatullah warahmatullahi wabarakatuh hai hai hai